Oke, Bismillahirrahmanirrahim Saya akan Memperkenalkan gunanya Ini alat Ini Aki biasa Capi kasih ke apel Capi kasih ke apel mini plus Kalau nganggur Tempatnya di bawah situ Kalau nganggur Tempatnya di bawah situ Biasanya Dicas terus Karena itu charger yang nempel Di titiang itu Itu charger otomatis Nempel terus gak apa-apa itu Kalau ini sudah penuh Dia stop sendiri Itu charger 10 ampere itu walaupun kecil Jadi ini Ini full terus kondisinya Gunanya untuk apa Kalau semacam ini Ini satu jantung Ini orang Datang motornya Ini bit Bit lama ya Datang motornya Bilang motornya Katanya Akinya baru Sudah kita bacakan Disini Ini kan Sudah kita bacakan Kodenya 13 5 Bulan 5 Tahun 2014 Ini motor tahun 2014 Dan akhirnya masih bawaan Tapi dia kurang percaya Oke Karena dia kurang percaya Kita charger Dan gak masuk Masih kurang percaya Masih kurang percaya lagi Alat ini akan berguna Kita tempelkan saja Untuk mempercepat Kita tempelkan sini Kita paralel Oke Sebentar Ini begini dulu Ini dikontak on Ya gak mau Gak mau Bunyi cek 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 Gak mau Orang awam tuh Kadang-kadang Kalau suka dikasih ukur-ukur gitu Gak paham Makanya kita jumper saja Begini Oke lah Sekerang kita coba Bisa kan Bisa kan Bunyi kan Setelah itu kita perangkan Sama orangnya Motor bapak ini Nanti kalau Tegangannya 13 Atau sekitar 14 13 sampai 14 Berarti Kelistrikan motor bapak Ini normal Pengisian lancar Otomatis Pasti yang rusak akinya Mari kita lihat bersama pak Oke Oke kita lihat Kita lihat Iya Ini sambil pegang Nah 13,22 Artinya Artinya Suplai listrik yang dikeluarkan oleh motor Itu sudah lebih besar Daripada Tegangan aki ini sendiri Artinya Lebih tinggi Kan berarti bisa Masuk Gitu Berarti Berarti kelistrikan motor ini Normal Kalau 13 sampai 14 Itu normal Normal Iya Coba dilihat 13,30 ini Bisa naik terus Nanti Oke Tapi kalau Punya Alat khusus Sebenarnya Dari awal Dari awal Sudah bisa Kita lihat Misalkan Punya Misalkan Kita punya Ini Ini Kita taruh aja Orang datang Pak Motor saya Nggak bisa Double Platternya Nggak Nggak jalan Ini kenapa ya Kita gini aja Kita tancapkan ke Min Oh Iya Ini Kita tancapkan ke Min Dan Yang satu Kita tancapkan ke sini Diat Nah Cuman segitu Oh Ngasep Oh ini Ngasepnya ini Nggak apa-apa Nggak apa-apa Gini aja Pakai Pakai Denggul ini Nah gini Kita lihat Cuman Cuman Segini Padahal Ini Aki 12V Ringnya Disini Ringnya Disini 12V Kan Karena Ini 5 sampai 8 Ini Cuman 3,5A Lihatnya Disini Lihatnya Yang paling bawah Ini Lihatnya Yang paling bawah Ini Disini Nah Akhirnya Kesimpulannya Sebenarnya Aki ini rusak Jadi Kalau punya alat itu Bisa Meyakinkan Orangnya Pak Ini bukan saya yang ngomong Tapi ini alat yang ngomong Bahwa Aki Bapak itu rusak Kalau Aki Bapak nanti disini Yakin bahwa Aki Bapak begini Tapi kalau disini Yakin 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 Kesini Kebalik Bapak ya Kalau disini Berarti kurang Atau Kadang-kadang kita nemui Aki Begini Disini langsung Pelan-pelan Itu Aki rusak juga Terus rusak Mengenai Bahasanya Ada lain sendiri Kalau rusaknya Gimana Ada lain sendiri Itu Oke ya Simple dan singkat ya Kalau Jadi kalau bisa itu Punya itu Juga punya ini Ini banyak fungsinya Untuk Untuk nyusun Pengkabelan baru Juga bisa Tapi kalau nyusun Pengkabelan baru Enak pakai itu Enak pakai yang Di tiang itu Nah itu Enak itu Itu konsulat Gak apa-apa Atau besok-besok Saya Saya kasih Tahu bagaimana caranya Konsulat Tapi gak kebakar Kalau itu ada cewek Nah itu ada cewek Ini dipengkin Sponsor Kameranya jelek Kameranya jelek Gak jadi Oke Mumpung Jadi mumpung Lagi sepi Saya bisa Bagi-bagi Dikit-dikit Semoga bermanfaat Assalamualaikum